Selamat datang kembali di Seline NC, Pemirsa. Gerakan yang masih sama kemarin, bebannya ditambah lagi. Jadi berapa? 7,5 ya? 7,5. Gerakan pertama deadlift ya. Yang tadi yang pertama ya? Ya, yang pertama deadlift. 12 repetisi, buka lagi sedikit. Oke, bagus. Yuk, siap. Angkat dulu, lurusin dulu badannya. Yuk, up. Angkat badannya. Tengok, benar. Yes, satu. Lagi turun kelah, tarik nafasnya cukup. Bangun. Dua, bagus. Lagi tarik nafasnya. Up. Tiga. Good, up. Empat. Tarik nafasnya, tahan pakai tumitnya, berdiri, dorong pakai tumitnya. Bagus, lagi. Yuk, up. Lagi. 7. Tapat. Pelan-pelan aja. 9. Lagi. 10. Dua lagi. Bagus, satu lagi. Oke, cukup. Oke. Atur nafasnya dulu. Ya. Yuk. Oke, next. Next, air squat. Air squat. Masih sama, 12? 12, masih sama. Mundur lagi sedikit, mundur lagi sedikit. Oke, kaki buka lebar. Ya. Siap, mulai. Up. Jump. Satu, dua, tiga, empat. Bagus. Lima, enam, tujuh, elapan, sembilan. Dua lagi. Satu lagi. Oke, cukup. Ternyata kalau bebannya ditambah, itu next-next exercise-nya kerasa juga ya? Ya, betul. Ya, yuk gerakan ketiga selanjutnya. Kita tambah ya. Kemarin kita dua kilo, sekarang tiga kilo. Tiga kilo. Ya, shoulder press. Oke, buka tangannya, punggung lurusin. Jangan terlalu lebar. Tiga badannya. Yuk. Siap. Press. Up. Satu, turun pelan. Tangannya nggak usah dirapetin. Lagi. Up. Dorong. Nah. Dua. Lagi. Tiga. Bagus. Empat. Turun pelan, tarik nafasnya. Up. Lima. Jangan dirapetin tangannya. Nah, good. Lagi. Lapan. Turun pelan. Press. Lima. Lagi. Oke, satu lagi. Up. Oke, cukup. Gimana? Panas. Panas. Itu tandanya kalau panas berarti memang membakar. Membakar, ototnya kontraksi. Ototnya kontraksi. Jangan lupa memirsa dilakukan tiga set ya. Kalau tadi cuma satu set, tambah lagi dua set di rumah. Oke. Next. Push up ya. Oke. Push up dulu. Masih pakai lutut ya. Masih pakai lutut ya. Kita pinggirin dulu ini. Oke. Mudul lagi sedikit. Mudul lagi lututnya. Buka lebar sedikit. Ya. Tegak badannya. Ya. Pinggulnya ikut turun. Badan kesemuanya ikut turun-turun sedikit. Nah. Turun lagi. Up. Satu. Bagus. Press. Lima. Jangan ke belakang. Up. Nah. Betul. Lagi. Betul. Yes. Lagi. Betul. Tujuh. Lapan. Sembilan. Dua lagi. Yap. Satu lagi. Oke. Cukup. Kita atur nafasnya. Kita masih pakai ini ya. Ini apa? Berpis. Berpis. Ini yang menghantui tidur aku, pemirsa. Menghantui tidur. Oke. Buka sedikit kakinya. Yuk. Siap. One, two, three. Yuk. Hop. Angkat. Satu. Bagus. Hop. Hop. Dua. Good. Hop. Tiga. Empat. Bagus. Up. Lima. Yap. Enam. Ayo. Dua lagi. Satu lagi. Oke. Aku berikan padamu, coach. Pokoknya. Bosunya. Aduh, ini baru hari kedua, pemirsa. Langsung naik ya. Hari selanjutnya. Oke. Langsung naik ke tratnya. Banget. Oke. Well, pemirsa, tadi udah selesai lima gerakan, kita sekarang meluncur ke gerakan yang terakhir, ke enam. Balik lagi ke TRX. Enggak, kita pakai promotion ya. Oh, pure motion. Oke, pemirsa. Let's do it. Oke, promotion. Oke, gerakannya sama target perut ya. Sama gerakannya promotion, reverse, crunch ya. Posisi awal. Ini gerakan yang berbeda dari minggu-minggu lalunya, pemirsa. Oke, tegak badannya. Ini, taruh di antara sikut dan pergelangan tangan. Oke, tangannya dipegang. Bentuk posisi tangan. Ini tetap harus di atas, bawah ya? Ya, di atas. Jadi, badannya. Jatuhin badannya ke belakang. Hop. Semakin ke belakang, semakin berat. Oke. Junggu lurusin tegak posisi plank. Tarik ke belakang badannya, tekan perutnya ke dalam. Hop. Lurusin lagi, tarik nafasnya. Ke belakang lagi, buang nafasnya. Kakinya lurus. Oke. Yap. Ke belakang lagi, buang nafasnya. Yap. 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 Kita coba ya. Kita coba dulu. Yap. Ini aku baru pertama kali nyobain yang ini. Yap. Nah, berikutnya. Jantar lalu, jangan terlalu tengah-tengah. Oke. Gini. Nah. Itu grup L. Tegang tangannya. Oke. Tegang badannya. Ya, posisi kaki selebar pinggul. Mundur ke belakang. Lagi. Terus, terus, terus. Sampai badan hampir mau jatuh. Nah, cukup. Segini. Nah, posisi badan flat. Bokongnya turunin. Bokongnya turunin bawah. Jatuhin. Yap. Oke, yuk. Kita mulai. Ke belakang. Mulai. Oke. Satu. Badannya lebih turun lagi. Agak turunin bawah. Badan ini. Oke, cukup. Lagi. Lagi. Tarik nafasnya. Yap. Buang nafasnya. Tangan kurang. Jangan terlalu ke belakang. Nah, gitu. Seperti ini. Ya, betul. Lagi. Terunin kakinya. Nafas. Pelan-pelan. Jaga kesimbangannya. Tarik nafasnya. Yuk. Balik lagi. Buang. Tarik nafasnya. Kunci perutnya. Tekan perutnya. Ya. Lagi. Bagus. Tujuh. Lapan. Oke. Tekuk badannya. Tekan otot perutnya. Ya. Lagi. Sembilan. Dua lagi. Satu lagi. Yuk. Oke, cukup. Oh. Gimana? Terasa? Terasa juga ya. Kok berat ya? Berat ya. Karena... Dia keperut juga ya fungsinya. Selain buat perut, buat apa lagi? Buat perut? Otot belakang. Otot paha iya sih ini ya belakang ini ya? Ya. Biar nggak gelembar-gelembar juga. Agar nggak goyang-goyang. Pokoknya biar pahanya tuh... Proposional bener ya? Tuh. Well, pemirsa selesai sudah. Tadi gerakan ke-6 untuk hari ke-2. Ya, so jangan kemana-mana ya. Tetap di Slim & Shape. Untuk menghindari obesitas pemirsa, lakukanlah olahraga seperti latihan yang kita jalani sekarang, agar meminimalisir resiko kegemukan. So, be more healthy. Sub indo by broth3rmax